Kitab Masmur, Pasal 31 Doa pada masa kesesakan Tuhan, hanya kepadamu aku mempercayakan diriku. Jangan biarkan musuh-musuhku mengalahkan aku. Luputkanlah aku karena engkau adalah Allah yang selalu berbuat benar. Jawablah aku dengan segera pada waktu aku berseru kepadamu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan dengar apalah permohonanku. Jadilah bagiku batu perlindungan yang kokoh terhadap musuh-musuhku. Ya, engkau lah gunung batuku dan bentengku. Besarkanlah namamu dengan menuntun aku keluar dari bahaya. Tariklah aku dari perangkap yang dipasang musuh-musuhku untuk menjerat aku, karena hanya engkau lah yang cukup kuat untuk itu. Kedalam tanganmu ku serahkan rohku. Engkau telah membebaskan aku, ya Allah yang selalu memegang janji. Hanya engkau lah yang ku sembah. Betapa engkau membenci orang-orang yang menyembah berhala, yaitu Allah-Allah palsu. Aku dipenuhi sukacita karena kemurahan hatimu. Engkau telah mendengarkan segala kesulitanku dan telah melihat krisis dalam jiwaku. Engkau tidak menyerahkan aku ke dalam tangan musuhku, melainkan memberi aku lapangan yang luas untuk bergerak. Ya Tuhan, kasihanilah aku dalam kesesakanku. Mataku merah karena menangis. Kesehatanku menurun karena kesedihan. Tubuhku kurus kering karena duka cita. Umurku pendek karena dirundung kesedihan. Dosa-dosaku telah menghabiskan kekuatanku. Aku terbungkuk-bungkuk karena sedih dan malu. Aku dicerca oleh semua musuhku. Lebih-lebih lagi oleh tetangga-tetangga dan teman-temanku. Mereka takut bertemu dengan aku dan membuang muka kalau aku lewat. Aku dilupakan seperti orang yang sudah mati. Seperti periuk pecah yang sudah terbuang. Aku mendengar dusta di sekelilingku. Fitnah yang dilancarkan oleh musuh-musuhku. Kemanapun aku memandang, aku takut karena mereka berniat membunuh aku. Tetapi aku mempercayakan diriku kepada-Mu ya Tuhan. Aku berkata, Hanya Engkau lah Allahku. Umurku ada di dalam tangan-Mu. Luputkanlah aku dari orang-orang yang memburu aku dengan tidak mengenal kasihan. Biarlah kemurahan-Mu tercurah lagi ke atas hambamu. Selamatkanlah aku karena Engkau begitu baik hati. Jangan mempermalukan aku Tuhan dengan menutup telinga ketika aku berseru kepada-Mu memohon pertolongan. Tetapi, Biarlah orang-orang jahat mendapat malu. Biarlah mereka terbaring bungkam dalam kubur mereka. Sehingga akhirnya terkatuplah bibir mereka yang penuh dusta. Bibir orang-orang sombong yang menuduh bahwa orang-orang jujur berbuat jahat. Betapa besar kebaikan-Mu kepada orang yang menyatakan di hadapan orang banyak bahwa Engkau akan menyelamatkan mereka. Karena Engkau telah menyediakan berkat yang berkelimpahan bagi orang yang percaya kepadamu dan menghormati Engkau. Sembunyikanlah orang-orang yang Engkau kasihi di dalam lindungan kehadiranmu. Aman di dalam tanganmu aman terhadap orang-orang yang berniat jahat. Terpujilah Tuhan karena Ia telah menunjukkan kepadaku bahwa kasih setianya melindungi aku bagaikan tembok benteng. Aku sembrono ketika aku berkata Tuhan telah meninggalkan aku. Karena nyatanya Engkau mendengarkan dan menjawab permohonanku. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang menjadi umatnya. Karena Tuhan melindungi orang-orang yang setia kepadanya. Tetapi orang yang dengan sombong menolak dia dihukumnya dengan keras. Karena itu, besarkanlah dan beranikanlah hatimu kalau memang kamu berharap kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton!